Pemirsa nasabah korban PT Solid Gold berjangka atau SGB yang tergabung dalam forum korban SGB menggelar demo di depan kantor PT SGB. Demo digelar karena PT SGB belum juga menunjukkan itikat baiknya untuk mengembalikan uang korban pasca turunnya surat teguran dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEBDI yang mengisyaratkan PT SGB harus bertanggung jawab. Forum menuntut PT SGB untuk mengembalikan dana yang diinvestasikan nasabah 100% seperti apa yang sudah dijanjikan jumlah korban hingga saat ini sudah 101 orang dengan total kerugian 22 miliar rupiah lebih. Ketua Forum Korban SGB, Mada Warsa menuntut SGB untuk menjalankan surat dari BAPEBDI yang mengharuskan SGB untuk bertanggung jawab. BAPEBDI sudah menghasilkan surat PT SGB untuk memberikan pertanggung jawaban kenapa terjadi seperti ini. Nah itu yang kita ingin tahu penjelasan juga tentang surat yang dari BAPEBDI ke PT SGB tidak lanjutnya. Suratnya sekitar sudah menerima terusannya dari pihak PT SGB belum menghasilkan tanggapan kepada kita. Hanya kita hari ini melakukan demo ingin tahu penjelasan tanggapannya bagaimana tentang surat dari BAPEBDI. Cukup lama berorasi, pihak PT SGB akhirnya mau menemui para pendemo. David Sibarani, perwakilan PT SGB dari Jakarta mengatakan akan mencari jalan tengah dan jadwalkan satu hari bertemu tiga orang nasabah dan berjanji menyelesaikan persoalan dalam tiga bulan. Lihat tempat kemana? Pak, nanti dikortasi di kondisi, Pak ya. Banyak yang lama kalau hanya untuk proses. Satu bulan. Pak, lakukan satu bulan. Maksimalkan satu bulan dan paling lambat tiga bulan. Satu bulan, satu bulan. Sementara mendengar jawaban tersebut, forum SGB menolak. Forum menuntut paling lama satu bulan dana sudah dikembalikan dan menolak dipanggil satu-satu. Semuanya sih, belum sesuai dengan kita. Halo, halo, nomor. Bali TV